Bercerita nih, bahwa dia diganggu oleh sosok perempuan yang duduk sambil menyisi rambut di kursi kamar yang saya sebutkan barusan. Jadi kiblatnya tuh mengarah ke kursi dan meja itu. Rekan saya ini memang peka dan cenderung piawai dalam hal-hal yang berbau seperti ini. Dia pun berkata kepada sosok tersebut, jangan disitu, gue mau sholat. Oke, kita ketemu lagi masih di edisi kali ini. Kita akan ada 3 episode dan ini adalah... Eh kok ada 3 episode? 3 video. Video pertama tadi udah dibacain sama Danu. Dan ini adalah video kedua dengan judul Mudah-mudahan Tidak Meleng yang mencari... Mudah-mudahan judulnya sesuai sama ceritanya. Ini menarik nih, karena saya dulu juga salah satu anggota Pas Kibra. Oke. Dengan judul Asrama Pas Kibraka. Waduh, respect sebesar-besarnya untuk rekan-rekan atau keluarga besar Pas Kibraka. Halo Mas Bimo dan Mas Danu, halo juga teman-teman pendengar Podcast Malam Kliwon. Kali ini saya akan mencoba menceritakan pengalaman yang tidak terlupakan ketika saya menjadi salah satu anggota Pas Kibraka di suatu daerah di Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Sedikit disclaimer, dalam cerita ini seluruh nama tokoh dan tempat saya tidak dapat sebutkan untuk menjaga privasi serta nama baik dari instansi-instansi terkait. Sebelumnya, saya sendiri merupakan orang yang tidak takut dengan hal-hal yang berbau mistis. Dikarenakan sejak SMP saya sudah tinggal sendirian di rumah yang terpisah dari rumah utama keluarga saya. Bahkan, saya pernah menggetok sesosok makhluk berwajah seperti zombie. Kulit berwarna kabu-abuan dengan rambut panjang yang rontok yang muncul setiap mengintip dari ujung dinding rumah yang saya tinggali sendirian pada waktu itu. Waduh, getok makhluk gitu di... Oke, memberanilah intinya ini. Lanjut ya. Lucunya, ketika saya getok makhluk tersebut, tangan saya merasakan sensasi kebas. Seperti habis kesetrum lah. Rasanya tuh kayak gitu. Dan ketika saya menghibaskan tangan saya, ini tuh refleks ya, akibat sensasi tersebut gitu ya. Makhluk tersebut hilang, diiringi dengan hawa. Seperti asap yang hilang dengan cepat. Oke, mungkin kayak langsung... Gitu, ya. Itu adalah kali pertama saya mengetahui bahwa jika sosok takasat mata memiliki energi yang sangat kuat. Dapat menunjukkan eksistensinya dengan wujud solid. Kita kembali ke cerita. Mungkin bagi yang belum tahu, jabatan paski beraka ini rata-rata hanya berlangsung antara 2-3 hari saja. Terhitung sejak tanggal 15 Agustus, dikukuhkan oleh pemimpin tertinggi daerah hingga purna masa tugas pada tanggal 17 Agustus malam atau tanggal 18 paginya. Jadi, sebelum tanggal 15 Agustus, namanya adalah calon paski beraka atau capaska. Dan setelah purna tugas akan dilantik menjadi anggota PPI, Purna Paski Beraka Indonesia. Masa pendidikan dan pelatihan calon paski beraka rata-rata berkisar antara 4-5 bulan. Sebelum pelaksanaan tugas, yakni pengibaran dan penurunan di tanggal 17 Agustus. Dengan serangkaian kegiatan mewarnai pendidikan kami, salah satunya adalah pemusatan latihan yang kami sebut dengan Desa Bahagia. Pemusatan latihan ini biasanya dilaksanakan 2 minggu sebelum tanggal 17 Agustus. Nah, disinilah awal cerita mistis terjadi. FYI, yang pernah mengalami kejadian mistis di tempat ini, saya rasa mungkin sekitar 70% dari total anggota paski beraka dari tiap angkatan. Ini di highlight nih, sama dia di underline di caps lock. Baik senior maupun junior saya. Jadi bisa dibilang, cerita dari tempat ini cukup epik. Dan di cerita ini, akan ada beberapa POV baik dari saya, angkatan saya, senior, serta junior saya. Latar dari Desa Bahagia kami adalah sebuah hotel. Hotel ini, dari arsitektur bangunannya terlihat seperti hotel yang sudah cukup berdiri lama lah, berdiri cukup lama. Hotel ini menurut saya cukup bagus. Bahkan cenderung ke arah kozi yang membuat saya cukup betah tinggal di sana selama 2 mingguan ke depan. Pada hari pertama, kami berkumpul di hotel ini untuk melaksanakan upacara yang disebut upacara Tantingan. Ya, ini mirip seperti seremonial biasa. Setelah itu, kami diantarkan oleh senior menuju ke kamar-kamar yang akan menjadi tempat tinggal kami selama 2 minggu ke depan. Melalui meja resepsionis menuju lantai 2, kamar-kamar Capaska berada di lorong kanan dan kiri. Dengan lorong kanan ditempati Capaska Putra, lorong kiri Capaska Putri. Kegiatan kami saat desa bahagia kalau saya tidak salah ya. Pada pagi hari, kami berangkat latihan sampai sore hari. Dilanjutkan dengan istirahat sampai sekitar jam setengah 7 malam. Lalu dilanjutkan dengan sesion yang berisi materi di ballroom hotel sampai jam 10 malam. Lalu tidur di kamar masing-masing. Di hari pertama, kami belum mengalami kejadian-kejadian aneh. Mungkin karena terlanjur, capek atau lelah akibat latihan. Mungkin. Oh iya, di desa bahagia ini, kami memiliki kode ketukan untuk ketukan pintu. Yang dapat menandakan siapa yang ada di balik pintu. Hanya dengan sebuah ketukan. Jadi seperti kode morse. Mulai dari senior, hingga ketua PPI, itu memiliki kode ketukan masing-masing. Selain kode tersebut, kami dilarang keras membuka pintu. Bahkan jika di luar adalah ketua PPI sekalipun. Di hari kedua, setelah makan malam dan dilanjut sesion di ballroom hotel yang membahas tentang tradisi PPI. Yaitu pemilihan ketua atau pemimpin asrama dari angkatan saya. Yang dalam PPI disebut sebagai Pak Lurah untuk Capas Kaputra dan Bulurah untuk Capas Kaputri. Oh iya, posisi tugas saya di pasukan saya sebagai Danton. Atau Kemandan Pleton. Dan saya pun juga terpilih sebagai Pak Lurah pada desa bahagia angkatan saya. Jadilah saya pemimpin di lapangan serta di asrama. Sebagai Lurah, saya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga serta meneruskan informasi yang didapat dari senior pemangku tugas asrama kepada Capas Kaputra yang lain. Selain itu, saya juga memiliki kode ketukan sendiri untuk menandakan kepada Capas Kaputra lainnya bahwa ada saya di balik pintu tersebut. Baik untuk membangunkan maupun untuk memberi tahu kegiatan apa yang akan dilaksanakan setelah itu. Jadi bisa dibilang saya yang tidur terakhir dan bangun paling awal. Selain itu, sebagai Danton, saya dan beberapa rekan yang akan mengemban posisi khusus tersebut seringkali dibangunkan jauh lebih awal. Daripada rekan-rekan saya yang lain. Untuk latihan intensif lebih awal. Jadi misalnya biasanya pasukan mulai berangkat latihan jam 7 pagi, kami sudah latihan di tempat dari jam 3 pagi. Di hari berikutnya, mungkin sekitar jam 2 pagi, kamar saya diketuk oleh senior yang memberi tahu agar Danton, Kibra, dan Pembawa Baki untuk berangkat latihan jam 3 pagi. Saya pun segera membangunkan rekan saya yang berada di kamar Kibra. Yang berasa di samping kamar saya, yang berada mungkin. Yang berada di samping kamar saya, di samping kamar Danton. Saya pun dibukakan pintu oleh rekan saya yang Kibra bentang. Jadi dia yang membentang bendera. Dan saya pun masuk. Di kamar tersebut, saya melihat rekan saya yang Kibra tengah sedang melipat sejadah. Dengan rekan-rekan Kibra bentang dan kerek, yang masih berada di kasur sedang mengucak mata karena baru bangun. Denah kamarnya, sebagai gambaran ketika masuk pintu, terdapat kamar mandi sebelah kanan, kasur double bed, di samping kamar mandi yang menghadap TV. Juga ada kursi serta meja yang berada di samping TV. Oh iya ini mah, standar. Komplit tapi berarti. Hotel ya. Kami pun berangkat latihan dan latihan selayaknya biasa. Ditempu sekitar 15 menit menggunakan mobil dari hotel kami. Ketika istirahat untuk sholat subuh, rekan saya yang Kibra tengah, yang tadi baru selesai sholat tahajud, bercerita nih, bahwa dia diganggu oleh sosok perempuan yang duduk sambil menyisi rambut di kursi kamar yang saya sebutkan barusan. Jadi kiblatnya tuh mengarah ke kursi dan meja itu. Rekan saya ini memang peka dan cenderung piawai dalam hal-hal yang berbau seperti ini. Dia pun berkata kepada sosok tersebut, Jangan disitu, gue mau sholat. Dan sosok tersebut menjawab, Betah. Dengan cuek, dia pun melanjutkan sholat tahajud dan dia bilang kalau sosok tersebut sama sekali tidak menghilang. Ataupun pindah dari tempat tersebut, Sampai dia selesai sholat. Bahkan dia bisa melihat jelas rambutnya yang rontok akibat disisir jatuh ke depan sejadahnya. Sosok tersebut baru menghilang ketika saya mengetok pintu dan masuk ke kamar mereka. Saya pun merespon, Ah, masa? Gue gak lihat apa-apa perasaan? Selepas latihan, kami pun kembali ke asrama dan lanjut bersih-bersih diri. Beberapa menit kemudian, Saya mendengar derap sepatu pantofel seperti mengarah ke lorong Capas Kaputra. Saya pun bersiap untuk membukakan pintu apabila diperlukan. Saya mengintip ke lubang fis-eye kecil yang biasa berada di hotel-hotel kebanyakan. Saya amati dengan sersama siapa kira-kira yang menuju ke sini. Dan alangkah kebingungannya saya, Karena suara derap langkah itu melewati kamar kami tanpa ada wujud sama sekali. Rekan sekamar saya pun menanyakan, Siapa tuh? Ah, enggak, lewat doang. Ketika sesi malam atau session malam, Tiba-tiba ada senior asrama putri yang maju ke depan dan bertanya, Siapa di sini yang takut lukisan di kamar? Sontak, saya dan lainnya saling menoleh keheranan. Dan tanpa disangka, Ternyata mayoritas Capas Kaputri meminta untuk lukisan di kamar dicopot atau diganti. Berdasarkan hasil tersebut, Pihak hotel pun akhirnya mencopot seluruh lukisan yang ada di kamar Capas Kaputra maupun putri. Dan kami diminta menunggu di ballroom. Saya pun menghampiri bulurah dan bertanya, Ada apa emangnya? Kok sampai segitunya? Iya, di kamar cewek-cewek lukisannya bisa ngelirik sendiri. Saya pun heran, Karena lukisan-lukisan yang ada di kamar-kamar memang rata-rata menggambarkan sosok penari tradisional, Maupun lukisan yang ada figur manusianya. Selanjutnya saya skip ke masa junior saya di 2017. Untuk mempersingkat. Jadi ketika itu, Angkatan kami 2016 bertindak sebagai pelatih Capas Kapas Kapas. 2017. Sebagaimana ketika kami masih menjadi Capas Kapas di angkatan 2015, Oh sorry. Sebagaimana ketika kami masih menjadi Capas Kapas, Angkatan 2015 itu menjadi pelatih kami. Memasuki Desa Bahagia 2017. Saya selain menjadi pelatih Danton, Juga menjadi bagian keamanan asrama yang bertugas untuk mengawasi dan mengayomi Capas Kapas Kapas 2017. Ketika mereka berada di asrama yang mana ini adalah hotel yang sama. Saya pun beberapa kali mendapatkan giliran jaga malam dengan tempat di antara lorong Capas Kapas Kapas putra dan putri. Di situ saya tidak merasakan atau melihat apapun yang ganjil. Walaupun dari tempat tersebut, Jika saya menoleh ke kiri, Saya melihat lorong kamar Capas Kapas yang gelap. Dengan jendela di ujung lorong yang mengarah keluar. Begitu pula jika saya menoleh ke arah sebaliknya. Ketika sekitar hamina setuju dari sebelum pengibaran, Pihak PPI memanggil tim salon untuk merapikan rambut Capas Kapas putri. Terutama bagi yang tidak berhijab. Untuk Capas Kapas yang tidak berhijab sebanyak 16 orang, Dan yang berhijab sebanyak 6 orang. Jadi total ada 22. Untuk Capas Kapas yang berhijab, Pemotongan dilaksanakan di tempat yang berbeda. Sedangkan yang tidak berhijab dilakukan di ballroom hotel. Dan saya menjaga di depan pintu ballroom. Setelah beberapa saat pemotongan selesai, Dan Capas Kapas yang tidak berhijab kembali ke kamar masing-masing yang berada di lantai 2. Tiba-tiba, Seorang perwakilan dari tim salon keluar ruangan dengan raut muka yang kesal. Ini gimana sih? Katanya 16 orang yang harus dipotong rambutnya. Tapi di data saya, 23 nih. Jauh, bedanya ya? Kalau 17, Nah itu malah seren. Kalau 23 mah nebeng ini. Ada 5 orang nih. Kami pun kaget dan kebingungan. Dan ketika saya tanyakan kepada rekan saya yang bertugas mencatat di dalam, Enggak pak. Ini kami catat betul ada 16 orang. Dan ketika saya cek data dari rekan saya, Betul memang hanya 16. Karena setiap setelah saya mencukur, Atau memotong rambut, Setiap Capas Kapas memubuhkan tanda tangan. Iya. Dan jumlah tanda tangan tersebut sebanyak 16. Dan tentunya berbeda-beda. Namun dia menolak dengan ada yang semakin kesal. Enggak mbak, Ini 23. Sambil menunjukkan form yang beliau tulis dengan jumlah sebanyak 23 orang. Gimana nih Kang? Tanya saya kepada senior yang datang karena keributan tersebut. Dan reaksi senior kami tidak berbeda dengan kami. Ikut kebingungan dan heran dengan apa yang telah terjadi. Kalau dipikir-pikir, bagaimana bisa? Di depan saya menjaga, Dan benar-benar tidak ada yang keluar masuk selama proses tersebut kok. Sedangkan di dalam ada banyak senior dan angkatan saya. Yang harusnya gak mungkin kalau ada orang tambahan. Karena hanya ada satu akses keluar masuk ballroom. Dan itu dimana saya dan rekan saya jaga. Di waktu lain, Ketika saya dan rekan-rekan saya nongkrong dengan para senior, Kami sempat bahas tentang teror mistis di tempat itu. Dan senior saya dari 2015 bercerita bahwa di angkatannya Waktu itu, Rekannya yang akan bertugas sebagai pembawa baki Sempat terancam gagal bertugas Akibat teror dari penghuni hotel tersebut. Yang menyebabkan Teteh ini Sering mengalami mulai dari reprepan Hingga kesurupan yang membuat teteh ini Trauma dan stres berat pada waktu itu. Bahkan katanya sampai sulit dibedakan Apakah teteh ini sedang kesurupan atau enggak. Ketika dipanggilkan orang pintar, Beliau mengatakan bahwa sosok yang menerorsi teteh ini adalah Sosok ratu Berwujud seperti laba-laba Dengan kepala wanita berambut panjang Berjalan vertikal di langit-langit Berkepala terbalik Jadi walaupun tubuhnya menghadap ke atas, Wajahnya menghadap seperti manusia normal. Yang mana suka dengan teteh tersebut? Loh, ratu? Tanyaku demikian. Iya, soalnya rajanya ada di kamar lu. Rekan saya kibrat tengah Langsung berkata seperti itu Yang sebelumnya saya ceritakan Piawai Dan Nabi Salat Tahaju tadi tuh Saya pun kaget Dan hanya menganggap bahwa saya cukup beruntung Bahwa saya dan rekan sekamar saya Tidak pernah mendapati hal apapun yang jagal Bahkan saya merasa kamar saya yang nyaman Yang Oh, yang saya tidurin ini sangat nyaman Melebihi kamar rekan-rekan yang lain Pada waktu itu Padahal kamarnya sama persis Dan tingkat kebersihannya Tentu sama pula Ya, demikian Mas Bimo dan Mas Danu Maaf kalau ceritanya sangat panjang Masih banyak sebenarnya yang bisa diceritakan di cerita ini Namun saya skip-skip aja Oke Untuk kepentingan durasi Ntar lu, sebentar Di lain kesempatan Oh, oke Waduh Ya Ini ada cerita Lagi ya Oke Oke, terima kasih Untuk teman Kliwan yang Tidak ingin namanya disebutkan ya Ini seru nih backgroundnya ya Tentang Pas Ki Braka Yang lagi latihan intensif Iya Di Jawa Barat Berarti ini Kayak dipusatin di hotel gitu ya Iya Dua minggu sebelum gitu ya Iya Oke, dan Semua Angkatan Yang ngalamin Pelatihan intensif disitu Itu 70%nya ngalamin Kejadian horror Iya Oke Kalau Pas Ki Braka Itu kan tingkat sekolah ya Kalau Pas Ki Braka Itu Setingkat kota Kebupaten Atau bahkan nasional Ini gak disebutin dimana tadi ya Lupa gue Jawa Barat Jawa Barat ya Seru sih Ceritanya seru sih Berarti PPI Jawa Barat Akrab nih Dengan Desa Bahagia ini nih Dengan asrama ini Udah tau pasti Pasti tau sih Ya langsung aja Danton 2000 Muncul kamu Siapa dia Langsung Ketahuan Ketahuan tuh Danton Palurah 2016 2016 Nah pengirim ceritanya Ketahuan tuh Bapak tidak Menyebutkan lama Tidak menyebutkan Siapa-siapa Tapi menyebutkan jabatan dan tahun Tapi udah ketahuan Ya ketracking lah Gampang banget Begitu Oke 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 Wah gila Kalau gue dulu Gak cedera mata dan pake kacamata Berarti gue 2009 2009 Enggak Enggak apa Lo SMA kan 2007 Paski Braka Udah gue Seleksi Paski Braka Dulu Capasca 2007 Jauh betul Udah pak Udah begini-gini nih Kalau dateng Bang Manggil apa sih Gue gak tau sih Kalau Paski Braka Manggil apa Kalau senior Abang Ya gak tau Kalau tradisi Di daerah Wajarnya Bang lah ya Kan gak mungkin Ngek Kamu Iya tuh 2016 Palurah 2016 Capasca Tadi apa aja Yang menarik Yang jadi highlight Kejadian-kejadian horror Oh temennya Yang Yang Piawai ya Pak Hajud Di depannya Ada yang ngisir Kumpulanak gitu ya Rambutnya agak panjang Rontok Gibran Kayaknya sih Lo suka duduk gitu gak Depan kaca Ngisir Tombenya rontok Tapi kalau dia Rambutnya rontok Di usir gak mau anjir Balik lagi Tadi kan di kamar ada Beberapa Ada satu lagi kan temennya kan Yang lagi ngucek-ngucek mata tuh Ya berbangun Ya emang yang peka Ini yang bisa ngeliat Biasanya Karena dia peka Dan punya Frekuensi yang bisa Diketemu di tengah gitu ya Jadinya begitu Dia bisa ngeliat gue kan Banyak yang cerita gitu kan Gak usah sosok Gak usah ngeliat gue deh Gak usah buang muka lo Lo ngeliat gue kan Ibarat kata Kalau kata makhluknya begitu Betah Gitu Kayak ngibet Gas gitu kan Ya iya Kalau betah mah Gitu Terus apalagi tadi Oh suara derap langkah ya Diintip dari fisai Gak ada sosoknya Terus Lukisan Lukisan para penari Tradisional di kamar-kamar tuh Bisa ngelirik semua tuh katanya Tadi ada 22 ya 22 Apa yang putri ya Orang ya Iya gak sih Lupa lagi gue Angkanya berapa Berarti kan kamarnya panjang tuh Sekitar ada Berapa Satu kamar tuh bisa tiga orang kan tadi Bisa Ya hampir sepuluh kamar gitu Hampir sepuluh kamar Oh ini yang terakhir Potong rambut Iya yang potong rambut 16 jadi 23 Kalau lebih satu itu mungkin makhluk halus Dan itu serem tuh kalau lebih satu tuh Iya Mau jadi gonjang-ganjing tuh Ini kalau lima mah nebeng bener Makanya kesel tuh Enggak Makanya kesel tukang cukur Nih liat nih gitu tuh Sebenernya kan tinggal diliat nama ya Itu kan ada manifestnya kan 23 Selisihnya lima loh Ada lima nama yang gak dikenal kan gampang Cuman kemarin kita sempet bahas tuh yang di Spotify tuh Apa? Kenapa kita gak pernah sadar tuh biasanya Orang-orang yang ngawam atau yang gak peka Karena kan kita kayak lagi Bukan di Alam Gimana ya Warasnya Jadi baru ngeh Pas udah selesai Iya Marah tuh Bukan gimana gimana Kalau kata orang karang tengah tuh Lucu banget Bukan gimana ya Gitu Kalau emang udah 16 16 dong Kan bayarnya 16 nih Kita gak pegel begini-begini Nyukur lima tuh lama loh Ya gak gini sih Mungkin kan Di Gini ya Lebih lima Liat namanya gitu Maksud gue kan mereka pada tanda tangan Boncos lah lebih lima Lucu banget Jangan suka mainin kang Salon lu Harman Kardon lu Salon Ayo Di daerah mana Yang menyebut speaker Masih salon Biasanya Jawa Tengah tuh masih Di kampung gue masih Bapak gue dulu masih Salon Kenapa dibilang salonnya Hah Merak ya Brand ini ya Brand Apa Subwoofer gitu ya Salon Ya mobil kan juga ada Royal Salon Ya Oke Ya Itu tadi cerita dari Mas-mas Paski Braka 2016 Danton ya Di Jawa Barat Ketauan lah nih Orang ini Terima kasih ceritanya ya Jadi kalau ada teman-teman PPI Atau ada teman Paski Braka Yang lain Yang kebetulan Menonton cerita ini Langsung aja tuh Monggo ya Langsung Muncul Ke Atau teman-teman PPI lah Yang Yang teman Kliwon juga Teman-teman PPI ya Yang pernah tau Ngerasain juga Silahkan Tinggalkan kolom komentar Jangan lupa subscribe dulu guys Terima kasih Kita ketemu di video berikutnya Bye-bye 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 Terima kasih.